Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Poin pertama adalah pemasangan senjata pada kapal KRI Golok yang berjenis KCR atau kapal cepat rudal Poin kedua, penambahan kapal cepat rudal Dan poin yang ketiga, pembelian peluru berpandu NSM atau Naval Strike Missile Rudal NSM memiliki jangkauan maksimal 250 km Rudal ini bisa dipasang pada kapal seberat 33 ton Dalam waktu dekat, rudal ini akan diuji di Laut Cina Selatan Dengan jarak 250 km sesuai spesifikasi rudal tersebut Kepala staf Angkatan Laut ingin rudal ini diuji menggunakan platform KRI Golok Nantinya, TNI AL akan memfasilitasi sasaran dan keamanan Indonesia berencana akan menambah Missile Boatnya ke angka 120 unit dengan perencataan rudal NSM Dapat dipastikan, NSM akan dipasang pada kapal lokal dari Klewang Klas dan Tank Boat Antasena Bagaimana dengan KCR 60? KCR 60 tetap membawa rudal, yaitu Exocet Blok 3 Dengan ini, Indonesia dapat melakukan serangan kejut yang sangat luar biasa Menggunakan kapal kecil yang membawa rudal mematikan Di kawasan ASEAN, NSM telah dipilih oleh Malaysia sebagai persenjataan untuk kapal LCS Klas Maharaja Lela Selain itu, Angkatan Laut Amerika juga memilih rudal ini untuk naval strike mereka Melihat perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun Dampaknya Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Ingin membangunkan harimau yang sudah lama tertidur pulas Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!